Intro Untuk dari sindiran Sarah Sehan kepada Nagita Salafina kini nampaknya berlanjut dengan aksi saling sindir antara Sensen dengan Sarah di media sosial Asisten pribadi Rafi Ahmad itu terlihat pasang badan ketika majikannya mendapat komentar miring di sosial media terkait adanya sikap dari Nagita yang disinggung secara terang-terangan oleh Sarah Sehan Terlihat Sensen yang geram dengan sindiran Sarah terhadap bosnya itu langsung menantang hos berusia 49 tahun tersebut untuk menyelesaikan masalah secara langsung dengan Nagita Lantas seperti apa pandangan Sensen tentang sosok Nagita yang sebenarnya dan bagaimana pula komentar pakar perilaku menanggapi kehebohan yang terjadi di sosmed tersebut Ya sekarang ya banyak-banyak bersyukur ya aku diketemuin sama orang-orang yang menurut aku adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang hatinya luar biasa, baiknya luar biasa, Alhamdulillah gitu jadi pokoknya aku banyak-banyak berterima kasih sama bos aku sama Mbak Gigi dua orang yang sangat-sangat yang tidak membedakan siapapun gitu kalau sekarang aja mungkin untuk mengurangi ya karena banyak banget program yang dia nggak ambil terus tapi Mbak Gigi tuh sering banget nyirimin makanan setelah gua kirimin makanan ya gitu ntar ini aja bagi-bagi aja gitu ntar vitamin kalau udah habis laporan ke gue ntar gua laporan sama orang kantor suruh kirim vitamin makanan segala macem perhatiannya sangat luar biasa AA itu memperlakukan aku tidak sama seperti dia menganggap aku orang asisten gitu tapi udah kayak keluarga aja gitu jadi nggak ada yang dibeda-bedain waktunya AA makan ya ikut makan waktunya AA jalan-jalan ya ikut jalan-jalan nggak ada yang dibeda-bedain dari dulu juga pada ngomongin gitu aku sih nggak pernah jadi pusing bodo amat cuman kayak gitu-gitu juga nggak pernah diambil pusing mau ditanyain sama sejuta orang juga nggak akan jawab ya kan aja sama orang mau ngomongin mau ngomongin apa juga terserah aja buat kalau buat aku pribadi yang tau kita ya kita doang gitu nggak perlu penjelasan buat siapa-siapa gitu kita mau orang itu gue silahkan orang mau ngomong bicara kita itu menjadi landang mahala buat kita nggak apa-apa sih kalau aku sih pro kontra itu ya aku nggak pernah musingin hal-hal kayak gitu sih ya semakin banyak kita punya followers Instagram atau kita punya media kita kan kita juga punya tanggung jawab untuk ke ke yang memfollow kita atau yang ngikutin kita ketika ada seorang artis selebritis senior menegur dengan halus seorang selebritis junior itu bagus karena tanpa sengaja adalah menjaga maruah selebritis Indonesia di negeri orang jangan sampai terlihat kampungan karena dia seorang sultanwati bukan orang sembarangan bukan orang kampung kan dan tingkah pola Nagita itu kan menjadi referensi bagi penggemar fanatiknya jadi sungguh menurut saya tepat perseteruan perseteruan antara sarasehan yang menyinggung Nagita juga sempat memanas lantaran adanya singgungan mengenai status sultan yang melekat pada diri istri dari Rafi Ahmad itu melalui akun Instagram sarasehan sempat mengutip sebuah sindiran terhadap Nagita yang dianggapnya terlalu barbar di negara orang kebiasaan dianggap sultan di negara sendiri pasti negara orang berasa bisa seenaknya ujar Sara menanggapi hal itu Rafi Ahmad selaku suami dari Nagita pun mencoba menjelaskan arti di balik julukan sultan yang melekat pada dirinya itu mah pura-pura lah sebut-sebutan doang itu seru-seruan aja lah ala-ala yang sultan mah banyak gak tau sih aku tuh kalau ditanya sukses tuh apa juga masih bingung sih maksudnya kalau aku orangnya selama aku masih hidup sampai ntar mati ya udah terus aja gitu selama kita bisa lakuin hal yang baik sampai kita gak bisa ngapa-ngapain gitu ya apapun bentuknya sebenarnya kembali ke kita sih kalau niatnya kita memang mau bantu ya apapun sarananya apapun uluran tangannya ya yang penting niatnya kita untuk bantu orang gitu sama aja lah gak apa-apa juga gak jadi pikiran lah yang kayak gitu-gitu aku kebetulan sama Rafi gak pernah bacain komen jadinya gak ngurusin kayak gitu-gitu saya melihatnya gini ya saat seseorang menampilkan perilaku lalu ditampilkan di media sosial gitu ya karena ini memang harus bersiap sih menerima beragam penilaian dari orang lain entah itu baik atau buruk gitu karena kembali lagi tiap orang yang melihat tayangan tersebut pasti memiliki perspektif berdasarkan pengalaman wawasan dan pengetahuannya masing-masing gitu ya hanya saja ada baiknya mungkin perlu berhati-hati dalam memberikan komentar atau opini terkait tayangan tersebut jangan sampai apa yang disampaikan sekedar asumsi pribadi tanpa melihat realita atau kenyataan di lapangan karena yang sepenuhnya paham situasi di saat itu hanya si pelaku gitu ya khawatirnya pada saat kita memberikan penilaian hanya berdasarkan asumsi pribadi khawatirnya akan justru memicu komentar-komentar yang juga negatif termasuk pesan yang ingin kita sampaikan pada akhirnya tidak sama saya sih membayangkan saat kita berkumpul bersama teman-teman yang mungkin sefrekuensi gitu ya teman-teman yang memang sangat akrab hubungannya seringkali memang untuk karakter-karakter yang cukup ekspresif gitu akan lebih mudah bagi mereka menampilkan sikap-sikap yang meluapkan kegembiraan obrolan-obrolan atau candaan-candaan gitu ya yang sifatnya juga sangat ekspresif seperti bersuara agak keras, tertawa terbahak-bahak gitu ya itu menandakan memang mereka sangat menikmati gitu hanya saja memang seringkali butuh kesadaran dari mereka untuk juga notice apakah di tempat ini cukup layak untuk aku menampilkan perilaku-perilaku tersebut apakah mengganggu atau tidak tapi selama tidak membahayakan, tidak mengganggu orang lain yang ada di lingkungan tersebut ya buat saya sih masih cukup bisa ditolong selamat menikmati